Hai cerita dikit boleh ya Jadi ini gua lagi ada orderan ikan asetika WS Pure 56 cm 40 ekor jadi dua orang yang beli ya 20 20 juga pakai plastik ukuran 40 cm 20 cm Hai nah nah ini ini udah apa namanya daripada gua buntuk ya kan tinggal gua packing ini gua pakai packing kapal api ya mumpung lagi ada kardus yang ukurannya pas gua packing pakai ini yang pertama ini yang pertama jadi gua masih ini ya masih apa namanya sih masih berantakan lah gitu kan karena namanya masih pertama kali nyoba ya kan langsung di kardus pikiran gua kurupur lagi tuh nah ini di alatin maka seropom biar dia tuh lebih kuat ya kan maksudnya daya tahan bansing atau kocoknya itu jadi lebih kuat lagi nah nih nih posisinya kayak gini nih satu plastik isi 10 ikan tiga tetapin lagi maka kardus terus gua kasih stiker ya kan seperti biasa stiker tanah 20 baru gua tiba lagi maka seropom dia biar padat ya kan nah ini jadinya kayak gini nih agak berantakan ya kan diatasnya apa namanya eh kagak rata lah gitu nah ini gua yang kedua baru nih apa namanya eh motong rata dah maksudnya lebih rapih daripada yang pertama tuh bekas apa namanya bekas potongan-potongannya ya kan nah ini eh udah jadi ya kan yang lebih rapihnya lebih bagus lah gitu ya kan dibandingkan yang ke eh dibandingkan yang pertama nih nah yang kedua tuh lebih bagus dia jadi buat yang gua kirim nanti yang kurang bagusnya mohon maaf ya tadi gua udah ngirim nah ini gua lagi pulang sekarang ke toko burung beli ulet hongkong 5000 nah ulet hongkong itu 5000 tuh dapet segini ya nih seplastik ini ini nah nih kita buka dulu ini bukanya agak lama ya karena gua nggak ada tripod jadi buka pake tangan satu Hai nah Alhamdulillah ini udah kebuka ya kan nih kita jembangin dulu nih 5000 semana sih tiap toko burung pasti beda-beda ya mungkin ada yang lebih banyak dari ini ada yang lebih dikit 5000 ya kan ini bisa kuat buat tiga sampai sebulan sih tiga minggu sampai sebulan kalau di gua ya Nah biar lebih awetnya itu dia tuh taruhnya itu di tempat yang lebar ya ulet hongkongnya itu sama dikasih makan nah kasih makanya itu gua pake wortel ini gua beli wortel 2000 ya kan jadi buat makan sebulan dengan modal 7000 worth it sih murah gitu kan dan ini juga buat pakan mingguan bro senedan kamis bukan buat pakan apa namanya harian ya harian gua tetep pelet ini biar lebih awetnya akan kita kasih wortel kasih wortel secukupnya aja nggak usah banyak-banyak ya kan nah ntar tinggal kalau dia buang tai atau ada yang ganti kut atau segala macam tinggal kita bersihin doang udah gitu doang sih kalau di ulet hongkong perawatan gua biar awet ya kan nah baru banget nyantai tadi gua langsung ada orderan lagi nih keci bubur ya kan pulkra 11 12 sentian lah ini yellow spotnya tuh aduh nggak